waw rame banget ini suasananya jadi disini kita bisa melihat guys campur semua ada orang melayu sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini semoga sehat selalu panjang umur berkah rizki dan bahagia keluarganya amin amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys caomujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala merah bahaya malah petaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh kawan-kawan semua di instagram guys ya daripada channel ikhsanudin lagi dan disini guys kita akan melihat bagaimana pengalaman mereka dia kali ini guys ya nge-vlog pengalaman hari pertama jumatan di malaysia guys ya wuuu takkan terlupakan dia bilang guys ya tanpa berlama-lama jom kita tengok videonya guys let's go assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hari jumat kita wah jadi sholat di salam ya karena masih banyak agenda kita di Kuala Lumpur jadi tadi setelah dari upin ipin kita kembali lagi ke Kuala Lumpur dan ini sudah di dataran merdeka lagi dan kali ini kita mau sholat jumatnya di masjid jamek betul sekali kakak karena pertamanya kemarin mau di masjid sisi alam cuma aduh waktunya sepertinya tidak cukup teman-teman jadi tadi setelah dari pejabat upin ipin kita kembali lagi ke Kuala Lumpur dan tadi cukup lancar perjalanan ya jadi setelah sholat jumat nanti kita lanjutkan eksplor sekitar Kuala Lumpur masih ada beberapa destinasi yang ada di listnya mama itu belum kita kunjungi makanya kita ngejar waktu oke dan ini adalah jembatan menuju ke Masjid Jamek oke kita sholat jumat disini aja kak oke seronok guys ini tadi malam cantik loh kak oke orang jarang-jarang loh ke Masjid Jamek ini maksudnya nge-vlog dan juga istilahnya melaksanakan sholat disana maksudnya sholat kebanyakan orang itu istilahnya kan cuman river river apa namanya itu guys ya river 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 hill atau apa ya saya kurang tahu jadi lupa jadi biasanya malam-malam tuh orang cuman menikmati gitu dan melihat keindahan masjidnya tapi disini guys Bang Ikhsan dan putranya ini menuju ke Masjid Jamek untuk melaksanakan sholat jumat bersama waww abunya biru-biru gitu iya ini kenalan loh sama cewek-cewek dari bu Liri loh hello gitu loh eh gak jelas harus itu pakai bahasa Inggrisnya dong biar jago bahasa Inggris tata tuh sekolah kan udah diajarin bahasa Inggris sorry sorry adanya mau foto kita mengalami baru cantik loh disini wow cantik loh kita nak tahu nih guys bagaimana masjid jamek ini guys first time ini kalau malam di tengah-tengah itu kan masih jamek kalau kemarin kita minggu kemarin ya di Senai ya dan sudah tak terasa kita sudah 8 hari disini tak sudah mau selesai liburan kita 8 hari ya akan merindukan suasana di Malaysia oh tuh sudah azan tadi malam bapak cuma rekam sampai sini aja jadi henti disini first time sholat di Masjid Jamek ini luar menuju Masjid Jamek ya oke ini belokan sudah belok sini oh tak bisa belok sini sejuk tapi ya sini ya banyak pohon-pohon kalau malam ramai juga yang datang kelancong-kelancong foto-foto disitu ternyata siang pun juga ramai nah Fikri dulu kesini kan guys ini disini aja ini udah kan yang di Madindai ceritanya ini suasana di alamat parkir ya ini parkir kendaraan bermotor oke ini pada nunggu ini suaminya sholat di dalam jadi khasnya dan dari dari dekat ya ya Tata kok nyariin dataran merdeka mana lewat sini lho ramai yang kematan Masya Allah ini dari depan kebawah opini opini kebawah Oh ramai Wow seronoknya ramai sekali ya pasti ramai banget memang di pusat Hai hari ini ada tempatkah kurang awal ini berlambatnya udah penuh Masya Allah Masya Allah penuh banget sih mana cari tempat di luar aja ya ah kat sini tuh ada tempat tuh ya Allah penuh banget ternyata guys wow cantiknya saya kira boleh tengok dalamnya guys ya ternyata udah penuh banget oke teman-teman ini selesai sholat jumat jadi tadi dapet sas terakhir karena memang datangnya lambat ya jadi dari salam udah mepet waktunya dan ini suasana bubaran sholat jumat di masjid jam ya tata sarga lagi berdoa berdoa apa berdoanya enggak ya Allah sadarkanlah eh si anu kalau aku ganteng ya Allah ya Allah sadarkanlah si anu kalau aku ganteng ya Allah siapa si anu ya Allah sadarkanlah si anu lagi kalau aku ganteng ya Allah supaya mereka bertiga menyukai diriku ya Allah doanya begitu dong wah rame banget ini suasananya dan disini kita bisa melihat guys campur semua guys ada orang Melayu Bangladesh China India bagian banyak banget panggistan masya Allah disini bisa melihat ya keanekaragaman manusia disini guys sisi sebelah kiri tambahan ya sama sisi sebelah kanan oke enak tapi ya maksudnya kita dapat di luar tapi tapi gak gak panas ya tak ya kan ada payungnya karena di sekelilingnya banyak gedung-gedung tinggi oke ada payung juga ada yang foto kita duduk tak ada yang foto-foto wah rame banget loh seru ya selamat disini wah ini seronok betul seronok seronok pasti seronok sama kayak ketika kita selesai di mesin-mesin jame ya itu pasti rame banget guys doanya apa kasih tau dong gak mau lah gak mau kenapa gak mau kasih tau doanya gak mau itu ayam baik-baik lah oh doa yang baik-baik ya memang tadi yang papa sebutin bukan doa yang baik gak tau gak tau seru seru ini cuma depan kita sudah salat jumat di Indonesia insya Allah ya insya Allah kita salat jumat di Indonesia kita akan merindukan suasana salat jumat disini tak makanya kita rekam pasti itu ini ada salat disini ada salat disini yang penting pakai sejadah disamping parkiran karena memang ini biasa kalau di Indonesia pun salat jumat masjid yang kota besar itu ramai orang itu dimanapun loh salat yang penting bawa sajadah iya betul ramai kita abadikan momen ini teman-teman ini anggap saja bagaikan antrian dipakar masyar asli seronok biasanya kan kalau nge-vlog itu mengantri menunggu penimbangan amal di malam hari tapi disini kita bisa melihat kelas sana jumat di sana ramai ramai lihat saja sebenarnya pengenapan kita kan jalan kaku saja coba jalan tercepat menurut tata ke kanan apa ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri ya Allah guys ronok jadi kayak ini ya kayak pohon-pohon kurma lagi di timur tengah itu pohon kurma bukan guys atau sawit itu oke 10-10-10 seringgit 3.400 seringgit 3.400 kita abadikan momen ini akan kita rindukan ke sana ke kiri sini betul oke ini juga karena emang banyak banget orang-orang bule di sana kita bisa melihat bermacam-macam kita rekam abadikan suasana salat jumat di masjid jame akan menjadi kenangan buat kita terima kasih dan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys sudah selesai videonya ya Allah seperti itu ya teman-teman sekalian oh my god takkan terlupakan betul lah guys pengalaman ini memang jarang-jarang lah ketika kita setelahnya saya dulu itu sholat di hongkong itu ya sholat di masjid apa namanya itu saya ada fotonya dan disitu memang tidak bisa dilupakan juga karena ternyata ya guys ternyata kalau di kita itu kan sebentar aja tuh khotbah dan lain sebagainya ketika khotib naik mimbar udah selesai gitu kan tapi kalau disana saya kira sudah mulai gitu kan ternyata sebelum jumat itu ya kan satu jam sebelumnya itu udah ceramah duluan guys di hongkong gitu dan bikin kita itu kayak oh my god ternyata belum selesai dan kita nunggu lama banget gitu kan di masjid itu dan akhirnya ketika sudah masuk ke waktu jumat itu itu rame banget guys ya dan itu salah satu masjid besar yang ada di hongkong waktu itu dan saya juga sampai sekarang gak lupa gitu pasti pengalaman daripada keluarga mas ikhsan ini juga akan seperti itu gitu kan sehingga pengalaman itu susah untuk dilupakan seperti itu wow gila oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tinggal video ini sampai selesai jangan lupa like share dan subscribe saya peminutudri apabila ada salah katamu dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati